Sampai saat ini, Inspektorat Tanjap Timur belum menerima rekomendasi dari calon Kepala Desa Petahana. Sebelumnya pihak PMD mengatakan bagi para calon KADES Petahana wajib mengantongi rekomendasi dari Inspektorat Tanjap Timur. Tahapan pelaksanaan pil KADES serentak tahun 2022 di Kabupaten Tanjap Timur tengah berjalan. Namun hingga saat ini pihak Inspektorat belum satupun mengeluarkan surat rekomendasi untuk petahana calon Kepala Desa atau CAKADES. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjap Timur Marion Tony mengatakan bahwa para petahana yang ingin maju kembali menyalonkan diri wajib harus mengantongi surat rekomendasi dari Inspektorat. Akan tetapi, sebelumnya petahana tersebut diminta harus bisa menuntaskan laporan pertanggung jawaban selama dirinya menjabat sebagai Kepala Desa. Sebab calon yang telah menjabat sebelumnya dalam peraturan memang mutlak sudah melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan. Sementara Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjap Tim Hadi Firdaus mengakui memang sampai saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan surat rekomendasi seperti yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanjap Timur. Diakuinya lagi terkait dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi secara formal belum ada. Namun untuk informal sudah disampaikan secara alisan bahwa salah satu persyaratan bagi CAKADES Incumbent yang ingin maju kembali harus ada rekomendasi dari Inspektorat. Sejauh ini belum ada yang datang untuk mencari rekomendasi dari Inspektorat. Dari koordinasi dari PMD juga mungkin belum sampai saat dimana Pak? Ya secara formal belum. Tapi melalui secara formal mereka memang pernah mengatakan bahwa salah satu persyaratan KADES Incumbent itu nanti ada rekomendasi ya dari Inspektorat. Tapi sampai sekarang belum ada KADES yang datang, KADES Incumbent yang datang. Kalau dari berkaca sebelumnya Pak, mungkin yang rekomendasi itu nanti terkait apa Pak? Kita dari Inspektorat melakukan? Ya itu terkait dengan tugas mereka terutama dalam pengolahan keuangan. Artinya nanti kita akan menurut gantung untuk mendapatkan pendeksa. Jadi dari kita Inspektorat siapa yang misalnya diminta untuk seribat dalam kegiatan itu Pak? Dan bagian dari tugas kita. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.